Pemerintah Kebupaten Serang Batal memindahkan lokasi bendolaan bendungan pemaraian edisi ketiga tahun 2019 dan tetap membuka pintu bendungan namun hanya setengah hari, Rabu 23 Oktober 2019. Hal itu dikarenakan para pengunjung meminta agar bendolaan tetap dilakukan di bendungan pemaraian. Pantauan kabar Banten, seluruh ruas jalan menuju bendungan pemaraian sudah padat merayap sejak pagi hari. Warga datang lengkap dengan membawa alat tangkap ikan seperti jala, jaring, dan seser. Namun mereka sempat kecewa sebab bendungan tidak dibuka, sampai akhirnya mereka menyampaikan protes kepada Pemgab Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengatakan, pada awalnya bendungan pemaraian tidak bisa dibuka saat acara bendolaan tersebut, sebab balai besar tidak mengizinkan karena air dari Kabupaten Lebak kurang. Namun kemudian kata Tatu, karena masyarakat mendesak akhirnya bendolaan tetap bisa dilaksanakan di bendungan pemaraian. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Serang ke-493, secara resmi saya nyatakan dibukan. Dindin Kabar TV melaporkan Terima kasih telah menonton!